Apakah DM saya ini berbahaya benar-benar? Jadi kita uji coba yang paling ekstrim. Halo para sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel H2 Hobby 2 Hobby Network. Pada hari ini, saya mau mencoba melakukan abstain yang betul mengenai kutu air dapnya makna yang saya kutu ini. Apakah berbahaya untuk ikan cupang? Sekalian mengamati proses memberian dapnya makna ini kepada ikan cupang. Apakah membantu memunculkan warna atau mengubah warna kepada ikan cupang? Kebetulan saya sudah mendapatkan bahan semalam yang kondisinya cukup merepotkan kata penjualnya. Masih berwarna prolosan atau selu umur 4 bulan. Penjualnya mengatakan dia sudah nyerah untuk percobaan mutasi warna pada ikan cupang tersebut. Nanti kita lihat bersama-sama. Dalam hal ini, saya mencoba langsung sekalian menggunakan air dari bak atau box terpemputur ini. Usianya sudah 2 bulan, tidak pernah saya ganti. Ada juga saya tambah. Ya kalau pengambilan sedikit-sedikit biasa untuk pencampuran, ada juga saya tambah. Jadi air ini kalau dinilai, sudah berbahaya. Mungkin ya pendapatnya kalau sudah terlalu lama, sifatnya beratur atau bagaimana. Tapi intinya per hari mungkin, yang bisa saya katakan box kultur ini sedapnya maknanya selalu rame, tidak pernah kurang. Jadi sekalian saja saya coba pakai air ini, apakah ikan cupang ini yang saya uji coba akan mengalami penyakit. Mengingat air ini sudah lama kondisinya. Biasanya untuk pembuatan kultur kutu air menggunakan air sisa cupang. Hari ini saya akan membalikkan kondisi 180 derajat menggunakan air bekas kultur kutu air namanya mananya ini untuk sebagai media hidup daripada cupang tersebut. Jadi ini lebih fair sifatnya, membuktikan bahwasannya apakah DM saya ini berbahaya benar-benar. Jadi kita uji coba yang paling, menurut saya, paling ekstrim. Yuk kita ambil dulu airnya. Nanti di masa perawatan ikan, saya tetap hanya memberikan pakan dari dapnya makna saja. Dan airnya tidak akan saya ganti untuk sekian lama dalam masa pengamatan. Ya kalau memang ini tidak baik, akan memunculkan hal negatif pada ikan tersebut. Tapi kalau memang ada positifnya juga akan muncul. Karena ikan ini kondisinya sudah susah untuk mutasi warna. Sama sekali tidak ada warna. Nanti bisa kita perhatikan dari bentuk ikan tersebut. Yuk kita kerjakan sekarang. Bahan yang diperlukan adalah wadah. Saya pakai toples gue. Karena saya tidak punya toples khusus untuk kupang. Penggalis untuk mengukur ikan. Bikannya sendiri. Dan air dari tempat kultur-kultur air saya. Pertama-tama kita isi dulu air. Agak penuh jadi saya garing dulu. Mari kita lihat ikannya lebih detail. Susah dilihat ya. Yang plastiknya agak kotor. Ini saya buka. Saya tunjukkan aja ikannya. Lebih jelasnya. Ini plastiknya saya buka dulu. Ini plastiknya saya buka dulu. Bisa dilihat ikannya polos. Tidak ada warna. Sisi sebelahnya juga sama. Polos. Bisa nampak. Ini kan ya. Hampir mendekati 4 cm. Dari pangkal sampai kepala. 3,8 cm. Saya tidak tahu bisa fokus atau tidak. Nah, ikan ini. Saya akan masukkan ke wadah sini. Ke wadah ini. Kita lihat perkembangannya. Apakah ikannya akan sehat-sehat saja. Atau bagaimana. Kita nanti akan mengamati beberapa hari ke depan. Nanti kita lihat apakah yang akan terjadi pada ikannya. Apakah ikannya mengalami kematian. Atau hidup tanpa mutasi warna. Atau mengalami penyakit. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuktikan apakah kultur kutu air saya ini berbahaya atau tidak untuk ikan cupang. Karena saya memang tidak memakai kutu air saya hanya memakai bahan-bahan organik. Kecuali pada pakan alternatif fermentasi yaitu pelet udang. Oke, sekian dulu untuk konten hari ini. Kita tunggu kelanjutannya. Dari pengamatannya untuk beberapa hari ke depan. Semoga ikan ini pun sehat-sehat saja. Karena tujuan saya membuat konten ini bukan untuk menyiksa ikan. Karena saya sebenarnya yakin kalau kutu air tidak punya makna saya itu sebenarnya sehat untuk ikan. Karena pakannya juga pakan yang bagus ya, organik. Dan memakai spirulina dalam pembesarannya atau perkembang biakannya. Terima kasih telah menonton!